Akter Baim Wong mengungkapkan kronologi lengkap saat dirinya didatangi oleh seorang kakek. Diketahui, nama Baim Wong masuk daftar trending topic di Twitter setelah videonya didatangi kakek yang meminta uang viral. Ada sekitar 29 ribet tweet yang telah mencuitkan namanya hingga hari ini selasa 12 Oktober 2021. Sang YouTuber disebut memarahi seorang kakek karena meminta uang padanya. Hingga banyak warga net yang menyebut tindakan Baim tersebut tidak lesopan. Terkait hal itu, suami Paula Verhoeven mengungkapkan kronologi kejadian yang sebenarnya. Penjelasan Baim diungkapkan melalui video di Instagram pribadinya yang dibagikan pada Senin 11 Oktober 2021. Ayah dua anak itu menyebut tidak sedang memberikan klarifikasi terkait video yang viral. Namun, ia hanya ingin mengungkapkan keadaan yang sebenarnya terjadi di lokasi kejadian. Pun ia berbicara melalui video tersebut karena kasihan ketika keluarganya membaca komentar dari warga net yang menyerangnya. Baim mengungkapkan, awal kejadian, saat itu ia dan putra pertamanya, Kiano Tiger Wong, naik motor keluar dari rumah sakit. Ketika di tengah jalan, Baim menyebut ada seorang kakek yang mendekatinya hingga meminta uang. Baim mengatakan cara berbicara sang kakek saat minta uang membuatnya tidak suka. Baim mengaku tidak marah, namun ia sempat mengingatkan meminta uang pada seseorang seperti mengemis itu tidaklah baik. Sempat tidak memperdulikannya, Baim kembali melanjutkan perjalanannya. Namun tak disangka, sang kakek itu tetap mengikutinya dari belakang. Bahkan sang kakek sempat berteriak memanggil nama Baim untuk meminta uang. Hingga kejadian itu sempat membuat Baim merasa kesal. Tak disangka oleh Baim, ternyata kakek itu mengikutinya hingga ke rumah. Dikatakan Baim, kakek itu kembali meminta uang padanya. Baim pun sempat memintanya untuk tidak meminta uang dengan cara seperti itu. Menurut pria 40 tahun ini, cara tersebut tidaklah sopan. Hingga ia pun punya inisiatif untuk memberi uang orang lain yang ada di sekitar lokasi. Di antaranya, para driver ojek online yang tengah beristirahat di pinggir jalan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!